Satu, dua, tiga Uh, uh, lihat tuh Wow, wow Wow Oh, damn, damn Satu, dua, tiga Gokil Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Beast Lab dari Moose Toys Jadi ini lemain terbaru dari Moose Toys Yang dimana disini konsepnya Kita kayak semacam merancang hiu gitu Dari ramuan-ramuan Gue udah ngeliat videonya Dan ini seru banget keliatannya Karena kita kayak bener-bener ngeracik ramuan gitu loh Mulai dari nyemplung-nyemplungin ingredientsnya Nyentuhin fingerprint kita Sampai ke reveal kira-kira apa monster yang bakalan kita dapet nanti Dan ini mainan belum dijual di Indonesia Ini gue dapet duluan dari Toyspedia Jadi terima kasih kepada Toyspedia Mereka banyak sekali jual mainan-mainan keren lainnya Silahkan dicek aja di toko mereka Dan juga silahkan cek sosial media mereka Buat liat katalog-katalog mereka Dan salah satu mainan keren yang bakalan masuk di toko mereka Adalah Beast Lab ini guys Jujur gue udah gak sabar banget buat unboxingnya Jadi langsung aja kita bahas mainan ini Dan pertama-tama kita bahas dulu Mulai dari box yang kira-kira seperti ini Boxnya aja udah keliatan keren banget gak sih? Konsepnya kayak semacam barang berbahaya gitu Tampak depannya kira-kira seperti ini Kalian bisa lihat sendiri ini kayak semacam chemical bottle gitu Bener-bener kayak barang lab gitu ceritanya Disini juga tertulis bakal ada 80 lebih light sounds dan juga reactions Jadi bakal interaktif banget mainan kali ini Dan ini juga konsepnya ceritanya hue-nya masih kayak dalam cairan hijau gitu Masih belebek-belebek gitu Disini ada tulisan danger Karena ceritanya ini adalah eksperimen berbahaya gitu Yang dimana kita bakalan bereksperimen dengan shark alias hue Nah dibawahnya kalian bisa lihat sendiri Ini adalah ilustrasi maininya dia nanti Yang dimana kita bakalan kayak nuangin semacam ingredients-ingredients gitu Sehingga nanti bakalan keluar sharknya dari tungkunya ini guys Disini ada nama mainannya itu Beast Lab Experiment to Create Your Beast Dan ini adalah varian-varian hue yang nanti bakalan kita dapetin Kita bakalan dapet salah satu diantara mereka berdua ini guys Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Ada ilustrasi dari mainannya Kalau udah di unboxing Dan dia bilang nanti bakalan berkabut gitu ceritanya Makanya disini ada tulisan Max Real Biomist Samping satunya lagi kira-kira seperti itu Ada dua varian dari hue-nya yang bakalan kita dapetin nanti Yang satu namanya Half Walk Hammerhead Dan yang satu lagi Mayhem Megashark Dan jujur aja gue pengen dapetin yang ini sih Yang Mayhem Megashark Karena kayak keliatan lebih garang aja gitu loh Setuju gak sih? Setuju gak sih? Tampak belakangnya kira-kira seperti ini Ada bocil tidak dikenal lagi mainin-mainan ini juga Dan juga tentunya disini dijelasin langkah-langkah secara garis besar Buat unboxing dia nanti Jadi bener-bener seru banget nih Prosesnya udah kayak lagi main di laboratorium beneran Dan disini juga dijelasin lagi Kira-kira mereka tuh bisa ngapain aja hue-nya Fitur-fiturnya apa aja Jadi gak cuma dapet action figure doang Tapi dia juga bisa berinteraksi sama kita Dan terakhir kita lihat tampak bawahnya Yang kira-kira seperti ini Cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca Kalau kalian beli Jadi kira-kira seperti itu box dari Beast Lab by Moose Toys ini Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita unboxing dia Semasemal Jadi udah langsung aja kita buka secara brutal Seperti biasa guys Bang-bang, kenapa gak pelan-pelan aja sih bang? Emang kenapa? Kan biasanya brutal juga Aduh nanti anak-anak ikutin bang Iya juga sih Tapi bukannya masalahnya kalau kita buka biasa Maaf Toyspedia Maaf Ini tradisi kita Toyspedia Tidak ada Tidak ada juga Buka bawahnya seperti ini guys Buka bawahnya seperti ini guys Kena Lanjutannya Oke Kira-kira seperti ini mainannya Kalau udah di unboxing secara pelan-pelan Sebelum mulai kita ganti yang-ganti yang dulu kawatnya seperti ini Ganti yang satu Ganti yang dua Dan ganti yang tiga Dan terakhir ganti yang empat Kalau udah sekarang kita peel off bagian sininya guys Nah Tidak rapi Maafkan saya Dan kita lihat kira-kira kayak gimana sih bentuknya Nah Ini dia penampakannya Kalau udah dibuka Jadi dia kayak cairan hijau aja gitu loh Kita belum bisa ngeliat isinya tuh kayak gimana Tapi sebelum mulai kita harus masukin baterai dulu Dan dia ini butuh 6 baterai double A Jadi yaudah sekarang kita pasang dulu baterai-baterainya kayak gini Nah Sampai kepasang 6 biji Kayak biji lu Oke Kalau udah dipasang sekarang saatnya kita mainkan Step pertama kita nyalain dulu mainannya ini Gokil gak? Suaranya tuh kayak lagi di laboratorium beneran gitu loh Step selanjutnya kita keluarin semua komponen yang kita dapetin disini Jadi ini isinya ada beberapa ingredients gitu Dan kita bisa lihat isinya apa aja guys Oke Kira-kira seperti ini isinya coy Jadi dia itu bertahap gitu ya Berisik banget lu Dah doggo matiin Jadi kita bisa fokus guys Jadi ini itu Isinya tuh kayak ada tahapannya gitu Yang pertama tuh yang ini Terus kedua tuh yang ini Terus yang ketiga tuh yang ini Yang keempat itu yang ini Ya betul Dan yang kelima itu yang ini guys Malah mental dia Jadi kalau semuanya sudah kekumpul Kita lanjut lagi ke step selanjutnya Bentar gue nyalain dulu nih si berisik nih Oke Udah nyala lagi Udah mulai berisik lagi Sekarang langsung aja kita scan fingerprint kita Karena dia udah manggil-manggil nih Kita coba aja Satu, dua, tiga Oh Oh Ini nyala guys Oh 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 Ininya juga nyala coy Oke sabar-sabar Jangan medak dulu bos Dah kalau udah kayak gitu Sekarang saatnya kita buka penutupnya ini Oke Wait Wait a second Hmm Hmm Baunya cukup menyengat sih Dan kalau udah dibuka kayak gini Sekarang saatnya kita isi wadah ini Pakai air Ini gue dapet dari mana Ternyata ini ada dari box Yang tadi gue lempar guys Ada gak Gak ada juga Emang agak blow on ini satu nih Jadi langsung aja kita isi seperti ini Nah Sampai ada batasnya ya Jadi jangan sampai melewati Dikit lagi Dikit lagi Nah Oke Pas sekali guys Kalau udah sekarang saatnya kita isi Ih ini seru banget gak sih Kayak waktu masih kecil tuh gue sering main bikin-bikin ramuan gitu loh Dan ini tuh kayak inner chat gue merontak-rontak coy Kita isi kayak gini Oke Apa yang terjadi selanjutnya Dia menggenang aja sih sebenernya Dan kalau udah sekarang saatnya kita puter heat dialnya ini Oke Oke Wow Oke Belum ada yang terjadi guys Tapi dia udah mulai nyala-nyala lagi kayak gini nih Kalau udah sekarang saatnya kita masukin fingerprint kita lagi Dan nextnya kita masukin ingredients yang tadi Ini sih bentuknya kayak fosil sih Lu misalnya bentuknya tuh kayak gigi hiu gitu loh Langsung aja kita buki kayak gini Nah Dan kita keluarkan Uh Teksturnya tuh kayak kapur gitu loh Cuma lebih kasar aja sih Hmm Wanginya coy Kayak wangi sabun gitu Dan sekarang saatnya kita cemplungin Nah Uh Wow Wow gokil Jadi dia belebek-belebek kayak gitu Udah kayak minum Redoxone sih Tidak di sponsor dulu loh Redoxone Oke sekarang kita tunggu dulu dia sampai belebek-belebek dengan sempurna Dan kalau udah sekarang kita puter lagi Heat dialnya ini ke atas Uh Kayak gitu Wow 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 Gokil Wow Sudah mulai terbakar ceritanya ini ya Sampai ada Sampai ada kabut-kabut dan ada baunya kabutnya Gokil Gokil Dan sound effectnya juga udah mulai nambah Ini kayak ada bunyi operasi gitu Tuh denger kan Sekarang saatnya kita masukin fingerprint kita lagi Nah Dan kita buka Ingrid Uh Ada yang terjadi barusan Udah mulai bergejolak nih di dalam nih Dan kita buka ingredients kedua ini Oke Kayak gitu guys Dan sekarang saatnya kita cemplungin Uh Ini cairannya kayak slime gitu coy Oke Oke Uh Wow 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 Menarik sekali sih ini sih Oke Sampai tetes terakhir seperti itu ya guys Dan ya Cairannya udah mulai aneh sih keliatannya sih Udah kayak berlendir-berlendir gitu loh Kalau udah sekarang kita naikin lagi heat dialnya Ada kabutnya lagi sekarang Oh my god Ini gue Gue membuat eksperimen apa ya ini Wah gokil gokil guys Oke 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 Makin seru nih Makin seru Uh Asapnya makin banyak Jadi sekarang kita lanjut lagi Kita masukin fingerprint kita lagi Nah Kayak gitu Dan kita buka ingredients ketiga Dan ini bentuknya kayak batu gitu Keliatannya Dan ini katanya fungsinya untuk mewarnai mainan kita nanti Yaudah sekarang saatnya kita buka dulu Oke 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 Ternyata dia bener-bener setipis ini aja coy Dan saatnya kita cemplungin Satu Dua Tiga Oke 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 Bawa obat sumpah Kalau udah seperti biasa kita naikin lagi heat dialnya Seperti ini Satu Dua Tiga Oke Ini makin dekat sama garis finishnya nih guys Gue gak tau sih apa yang terjadi Kalau udah full sampai sini ya Ternyata ini yang bikin polusi di Jakarta makin parah Yaudah lanjut lagi aja Kita setor fingerprint kita lagi Nah Kayak gitu Dan saatnya kita masukin ingredients keempat Ini kayak potion gitu ceritanya Kita buki seperti ini ya guys ya Dan saatnya kita cemplungin Satu Dua Tiga Uh Lihat tuh Wow 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 Gokil gokil Ternyata dia menimbulkan efek-efek busa seperti ini Udah kayak Adam Sari sih Oke Kalau udah sekarang kita naikin lagi Heat dialnya seperti ini Satu Dua Tiga Wah Gokil banget sih ini Uh Polusi Polusi Oh my god Eh gila ini Makin banyak gak sih Kabutnya makin banyak ya Oke Makin serius guys Makin serius Sekarang kita masuk ke Ingredients kelima Sekarang saatnya kita masukin fingerprint kita lagi Ah Dan kita buka ingredients kelima Ini bentuknya kayak kristal gitu Wah kita udah bisa Kita udah bisa denger bunyi si beastnya itu sendiri Dia udah merontak Rontak ingin keluar bro Saatnya kita buka Oke Uh Alright 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 Ini sama teksturnya kayak kapur lagi ceritanya Dan sekarang saatnya kita masukkan seperti ini Uh Dan ya Dia belebek-belebek lagi Kayak gitu Sekarang kita naikin Heat dialnya untuk yang terakhir kalinya Satu Dua Tiga Ah Oke Wow 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 Oh damn Damn Kita udah disuruh narik pool ini guys Oke sekarang saatnya kita tutup dulu Uh Kayak gitu Nah Let's go Oh gila baunya loh Ada baunya beneran coy Dan sekarang saat paling epicnya Langsung aja kita turunin Satu Dua Setia Wow Gokil 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 Ih Gue dapet yang gue mau lagi Gila ini cara dia mempresentasikannya bagus banget loh Ini keliatan sangat amat garang loh Dengan efek-efek lampu kayak gini guys Oke sekarang saatnya kita buka kuncinya ini Oh 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 Yeah Gokil banget sumpah Uh Tuh liat tuh Gila bro Gila bro Wah gokil bro Wah gokil banget bro Dan inilah mainannya Yang gue pengen dari awal Si Mega Shark Sumpah lo bisa liat ini keliatan garang banget gak sih Detailnya juga gak main-main Karena bahkan ini lidahnya aja sampe bertekstur kayak gini loh Jadi walaupun ini mainan yang jual experience unboxingnya Tapi mainannya pun tetep dipikirin detailnya sama mereka Karena keliatan keren banget kayak gini Sekarang saatnya kita gunting-gunting dulu kawat yang mengikat dia Gunti yang satu Gunti yang dua Gunti yang tiga Dan sekarang saatnya kita ambil Oh my god Oh my god Ya mainan bocil sih Cuma cara unboxingnya itu yang bener-bener keren loh Even orang dewasa kayak gue tetep kesenengan unboxing dia loh Coba kita pacet lagi ya Wah gokil sih Ini juga action figure yang proper juga sih Karena ada artikulasinya Ada sound effectnya kayak gini Ada light effectnya juga kayak gini Gila ini komplit banget sih Dan gak cuma itu Bahkan kita juga mendapatkan aksesorisnya dia Nah ini dia kapaknya coy Jadi tinggal dicelupin aja kayak gini Dan dia langsung nyantol kayak gitu Bullshit Keren banget sih Nih bentar ini ada satu fitur yang menarik nih Jadi kita tinggal puter dia kayak gini Oke Lagi power up ceritanya Dan kita lepasnya Iya ceritanya dinampol kayak gitu Pake kapaknya Jujur ini keren dan lucu sih Unboxingnya bener-bener fun banget buat gue Tapi menurut kalian gimana guys Fun banget juga kan Jadi itu dia keseruan dari mainan kali ini Beast Lab by Moose Toys Yang menurut gue ini seru banget sih Gue yakin kalian pun juga setuju Karena emang ini prosesnya bener-bener seru Dan juga imajinatif banget Berasa kayak lagi eksperimen bikin monster hiu beneran coy Dan serunya juga mainan ini Ini tuh gak cuma sekali main doang Ini bisa kita riset lagi Supaya kita bisa mainin ini dari ulang lagi kayak tadi Jadi kalian bisa ulang-ulang terus prosesnya Biar gak bosen Atau sampai bosen bahkan Dan seperti biasa buat kalian nanya harganya berapa Ini dijual di Toyspedia di awal Oktober Dengan harga Rp 2.299.000 Yang emang mahal Tapi itulah mainan zaman sekarang Biasanya yang fiturnya unik dan juga interaktif kayak gini Itu harganya memang sudah juta-jutaan Nah tapi menurut kalian gimana nih guys Worth it atau enggak nih Harga Rp 2.300.000 buat mainan yang kayak gini Silahkan taruh komentar kalian di bawah Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli Langsung aja shikat link di bawah Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalkan kalian suka Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Medi Renali Dan semoga kalian bertahun di channel gue Dan ingat mainan adalah teman Ya enggak tahu Tanya yang mau tanya saya Loh, 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 loh Gabaya, tak Apa namanya? Bis lah Jujur gue udah enggak sabar banget buat unboxing-nya Jadi langsung aja kita bahas Ah, kayak semacam berba... Ada tulisan danger juga Dan juga ada tulisan... Ah Ah Ya enggak, kali mereka juga tahu kalau gue bercanda Tapi Enggak seret dong bang Kenapa enggak pelan-pelan jajah sih bang? Hahaha Uh 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 Uh